Oke, balik lagi bersama channelnya YT Oni Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial Dimana kita bisa menonton sebuah video The Movie Dengan menggunakan alat STB Metric Apple HD Dan menggabungkannya dengan Sandisk Nah, seperti ini Sandisknya Oke, di Sandisk ini saya sudah isi beberapa file File video The Movie Kalian bisa simak di videonya Langsung saja kita ke tutorialnya Gimana caranya Oke, ini dia Yang pertama kita hanya perlu mencolokkan bagian Sandisk ini ke bagian depan USB Kita colokkan dulu Nah, jika sudah terpasang seperti itu Kita langsung ke bagian menu STB Jika sudah masuk ke bagian menu STB Metric Apple HD Geser dari bagian ini ke bagian USB Dan klik OK di remote Nah, jika sudah masuk ke bagian file Kita klik pusat media Dan di sini ada tulisan file paling atas Dan kita klik OK di bagian remote Dan langsung tekan lagi OK Nah, jika sudah Di dalam monitor ini ada tulisan yang Di paling bawah itu ada sebuah file video Oke, langsung saja kita klik bagian file video Paling bawah tekan OK Dan saya menyimpan file-nya itu di bagian file The Movie Yang ketiga Nah, ini dia movie Dan klik tekan OK Nah, di sini kita akan menonton Dan saya ini ada 4, lebih dari 4 video ya Di sini kita akan menonton membuktikan Bahwa kita bisa menonton video menggunakan Sandisk yang terhubung ke STB Metric Di sini ada video Kenshin Kita buka video Kenshin ya yang ketiga ini Dan kita klik Oke, ternyata emang benar bisa Terbukti ya Dan bisa dia menikmati acara film ya Dan kita coba video yang lain Nah, seperti itulah caranya untuk menonton sebuah video The Movie Menggunakan alat Sandisk yang terhubung ke STB Metric Apple HD Buat kalian yang mempunyai STB Metric Apple HD di rumah Silahkan untuk mencobanya Karena ini sangat mudah Ikuti tutorialnya di video ini Supaya kalian tidak salah paham untuk cara menontonnya Dan langkah baiknya Kalian bisa menonton video ini dan menikmatinya Sambil duduk manis dan minum kopi Serasa bioskop masuk ke rumah Ya, begitulah Next video berikutnya Sub indo by broth3rmax